Pasangan Yamaha atau Yunita Asmara dan Muhammad Mahdan resmi mendeklarasikan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Melalui program Ibu atau singkatan dari Inovasi Batanghari Unggul, Yunita dan Muhammad Mahdan optimis meraih kemenangan pada Pilbub 9 Desember mendatang. Bertempat di Gedung Pemuda Muara Bulian, pasangan Yunita Asmara dan Muhammad Mahdan atau Akrab di Sapa Maha mendeklarasikan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Deklarasi digelar bersama tim pemenangan dan partai pendukung, yakni Partai Golkar, PDIP, Gerindra dan Perindu. Deklarasi pencalonan pasangan Yunita Asmara dan Mahdan ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Dihadir langsung oleh masing-masing petinggi partai politik, yakni Ketua DPD-PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto, Ketua DPD-PDIP Provinsi Jambi Rudi Atan, Ketua DPD-PDIP Partai Golkar Batanghari Syahir Syah, Ketua DPC-PDIP Batanghari Ibrahim, serta para anggota DPRD terpilih masing-masing partai politik pengusung. Selain petinggi partai, turut hadir calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi Ratu Munawara Zulkilflik, dan para tim pemenangan Yunita Mahdan tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Melalui deklarasi pencalonan pasangan yang maha ini, masing-masing petinggi partai menyampaikan pesan dan amanatnya kepada seluruh tim dan masyarakat yang hadir. Mereka mengajak untuk bersama memenangkan pasangan Yunita Mahdan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari menuju program Batanghari unggul. Pada terakhir, kami minta kepada seluruh kader partai untuk bersatu padu, bergotong-royong, berjuang bersama untuk memenangkan pasangan calon Bupati-Bupati ini. Dan tidak ada lagi bagi pilihan perjuangan, kader pilihan perjuangan yang toleh kanan, toleh kiri. Jelas tadi rekomendasi Koin Kabupat akan diberikan saksi organisasi bagi siapapun kader partai yang tidak memenangkan Bu Yunita dan Pak Madan. Seperti yang dikatkan Bupati sampai di kebubatan, untuk bisa bersama-sama memenangkan pasangan Yunita Asmara dan waman Madan, kalau Pak ada kajar-kajar kita yang coba-coba untuk membelot, saya tidak segera-segera untuk memberikan saksi yang khas, bahkan sampai kebicaraan. Sementara itu, melalui pidato politiknya, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Yunita Mahdan menyampaikan, melalui program Ibu, yakni Inovasi Batanghari Unggul, pasangan yang maha ini bertekad akan membawa Kabupaten Batanghari Unggul di segala bidang, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari, serta mempertahankan prestasi yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini. Saya pantangin, Yunita Madan untuk memunjukkan masyarakat yang berkualitas, sejahtera, agil, dan makmur, melalui keberapa perangkumpulan yang ini. Menteri Inggris, naik, semua masyarakat Kabupaten Batanghari akan dikaya seorang diri itu. Sangpunan kejujian dan anak yang ini. Dan yang berasalur untuk kesupayaan dan seksini makanan seorang diri itu. Bapak tidak sampai kebicaraan ini, kita juga menambahkan keberasalur, jalan dan kebicaraan diri itu. Ini gratis untuk pertanian, ini gratis untuk pertanian, ini gratis untuk pertanian. Karena kita, waktu itu masih banyak peluang-peluang-peluang yang ini.